Terima kasih Anak lelaki bawa ibunya Bawa ibunya Masuk ke dokter ini, subhanallah Ibunya ini gila Anak-anak muda ini, belum nikah Dia bawa ibunya Nanti ibunya tersenyum sendiri Ketawa sendiri, masuk ke ruang dokter Itu mejanya dokter diputerin Sama ibunya, anaknya minta maaf Ya dok, kata dia Sekali-kali nanti Nanti ngeliat Di televisi dokter itu Ada gambarnya Ka'bah Ibunya ngomong, nak kau Bukan nak ngomong, kamu bohong mat Mat kau bohong sama ibu, katanya mau dibawa umroh ibu Nanti diludain anaknya Digigit anaknya Nanti kerudungnya ibunya terbuka Dipasangin lagi Itu dokter Tanya sama anaknya Ini sama Ibu anak Sejak kapan dia seperti ini Sejak lahir Loh, terus gimana kau bisa lahir Iya Sama kakek anak Ibu anak Ibu anak Dinikahkan Tapi 10 bulan Dicerikan Dia kena seperti ini Ana Akhir dirahim Ibu anak Dan seperti ini Kata dia Engkau berbakti sama dia Kata dia Dia kan gak kenal sama engkau Iya Dia gak tau sama anak Tapi Allah tau Kau dia Ibu anak Kau tau kok dia Ibu anak Ana harus berbakti sama Kata dia Ibumu sakit apa Anu Ibu kena gula Kata dia Kena gula Setelah dikasih resep Itu dokter cerita Pasiennya keluar Ditutup pintunya Dokter ini nangis Dia mengatakan Ana sering dengar ceramah Tentang birul walidid Ana sering mendengarkan Tau siya usah Tentang berbakti Kepada orang tua Tapi Ana baru Sekarang melihat Kebaktian seorang Anak Ibu nya gila Dia tetap berbakti Dan dia mengatakan Iya Ibu anak Gak tau sama anak Tapi Allah tau Kalau dia ibu anak Dan dia ngasih Wasiat Supaya kita berbakti Sama orang tua itu Allah Apapun yang dilakukan Orang tua kita Apalagi ibu Allah katakan Hamaladhu Ummuhuhu Kurha Wawadu'adhu Kurha Ibu kita Hamil kita itu Dalam kondisi yang Yang sulit Ada ibu yang harus Betres Demi anaknya lahir Demi kita lahir Ibu kita itu Betres Capek dikit Keluar darah Ada Yang harus hamil kita Dalam kondisi Dia ditinggal sama suami Dia harus cari Dia harus cari nafkah Dia harus cari nafkah Ada yang harus Muntah-muntah Demi kita Allah Lalu kita Berdiri buat Ibu kita Capek Dikeritakan seorang Ya kita semua tahu Ceritanya Tentang tiga orang Yang masuk ke dalam Gua Kemudian gua itu Tertutup dengan Batu yang mengelinding Lalu mereka Bertawasul Dengan amal soleh mereka Salah satunya Yang mengatakan Ya Rabbi Allahumma Ya Allah Aku punya dua orang tua Aku punya dua orang tua Yang aku Senantiasa Memberikan susu Kepada keduanya Sebelum keluarga yang lain Minum susu Dia sudah menikah Dia punya istri Punya anak Pada suatu hari Ya Allah Aku kejauhan Cari rumput Sehingga aku balik Dalam kondisi orang tua Sudah tidur Maka aku pereskan Susu buat keduanya Ya Allah Allah tahu Tapi dia mau cerita Sama Allah Dia ingin tawasul Dengan amal soleh dia Lalu aku taruh Di wadah Aku datang Ke bapak ibuku Mereka tidur Maka aku berdiri Di hadapan kedua Ya maaf Bukankah bisa Dia taruh Di sebelah meja ibunya Susu itu Dia ambilkan meja Taruh disana Dia bisa tidur Dia sudah berbakti Sama orang tuanya Dengan seperti itu Tapi anak ini Tidak Aku berdiri Ya Allah Aku tidak ingin Membangunkan keduanya Dan aku terus berdiri Aku pegang itu Susunya Sampai bau subuh bangun Aku serahkan kepada kedua Anak-anaknya nangis Minta susu Kata dia Sampai bapak ibu aku minum Kalian jangan minum Kita kadang-kadang Sudah menikah Lebih peduli Sama istri kita Lebih peduli Sama anak-anak kita Tidak ada hadis Yang mengatakan Anak itu pintu surga Yang ada itu Orang tua pintu surga Kita peduli Sama anak-anak kita Beli oleh-oleh Buat istrinya Ditelepon istrinya Mau apa Kepingin apa Pernahkan kau telepon Ibumu Tanya umi Kepingin apa umi Anda lagi dalam perjalanan umi Sama Itu anak Masya Allah Dia berdiri Kenapa dia kuat Sama Karena dia tahu Allah yang nyuruh dia berbakti Mungkin tidak ada yang melihat Berdirinya dia Tapi Nabi ceritakan Berdirinya dia Dari malam Jangan sampai pagi Berapa jam Dia ingat Ibuku Hamil aku Sembilan bulan Capek Anda semakin tahu Dengan Tugas besar Seorang ibu Dan pengorbanan Seorang ibu Setelah Anda menikah Setelah Anda tahu Bagaimana Istri Anda Hamil Ketika dia harus Tidur Tidak enak Makan Muntah Muntah Jemaah Anda melihat Istri Anda Sampai Loh Anda ingat Begini Ibu Anda Hamil Loh 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 Kita lupa Jemaah Kita sok Sukses Mungkin Engkau lebih Sukses Dari orang tua Tapi Kalau tidak ada Bapak Ibu Engkau Tidak akan Pernah lahir Dia Allah Ceritakan Ibunya Hamil Dia Dan melahirkannya Dalam kondisi Sulit Kadangkala Perut Ibu Kita Itu Disobek Demi Kita Keluar Di Perut Ibu Antum Meninggalkan Luka Di Ibu Itu Dijahit Kalau Antum Anak Ketiga Allahu Akbar Berapa Kali Dibelah Perut Ibu Kita Tubuh Jadi Jelek Gara Gara Kita Tapi Dia Tidak Peduli Yang Penting Antum Melahir Dengan Selamat Kalau Ibu Kita Dikasih Pilihan Ini Gak Bisa Diselamatkan Dua Salah Satunya Akan Meninggal Dua Kira Kira Apa Kata Ibu Antum Iya Gak Bapak Dok Selamatkan Bayinya Dok Gak Bapak Dok Biar Dia Lahir Dok Subhan Berapa Banyak Ibu Yang Meninggal Dunia Ketika Dia Melahir Ken Anak Hamilnya Dan Menyusuinya Itu 30 Bulan Artinya Bukan Ketika Antum Melahir Selesai Lelahnya Ibu Kita Memang Ketika Antum Melahir Dengan Selamat Allahu Akbar Ibu Itu Lupa Dengan Rasa Sakit Dia 9 Bulan Ibu Itu Lupa Dengan Jeritan Dia Mengeluarkan Kita Ketika Kesakitan Itu Lupa Dia Tersenyum Dia Bawa Anaknya Ditaruh Di dadanya Allahu Akbar Kalaupun Ada air Mata Yang Menetes Itu Air Mata Kebahagiaan Orang Tua Dengan Hadirnya Kita Di Muka Bumi Lalu Kita Bisa Berjalan Kita Gak Bisa Apa Apa Lahirnya Allah Rekam Kebaikan Ibu Kita Kita Disusui Sama Ibu Kita Berapa Bulan Dua Tahun 24 Bulan Disusui Mungkin Ada yang Kurang Mungkin Ada yang Lampai Tapi Jelas Kondisi Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa Kita Hanya Bisa Menangis Antum Antum Lapar Menangis Buang Kotoran Menangis Siapa Yang Datang Membersihkan Kotoran Antum Ibu Antum Yang Gendong Antum Siapa Ibu Antum Dia Susui Subhanallah Sampai Anaknya Agak Besar Sedikit Diajari Bicara Sama Ibunya Diajak Ngomong Sama Ibunya Diajari Berdiri Sama Ibunya Diajari Berjalan Sama Orang Tuanya Allahu Akbar Kemudian Ketika Antum Sukses Antum Berangkat Keluar Negeri Antum Berangkat Keluar Kota Meninggalkan Kedua Orang Tua Antum Boleh Boleh Asalkan Dengan Ridho Orang Tua Antum Kalau Ibu Antum Telefon Antum Di Batu Sini Kuliah Sampai Sukses Jadi Pengusaha Disini Ibu Antum Di Kampung Telefon Nah Ibu Ingin Kau Balik Kekampung Jangan Pernah Mengatakan Bu Anak Kerjanya Disini Ibu Saya Ditugaskan Disini Tinggalkan Semua Pekerjaan Pulang Ke rumah Ustaz Gimana Dengan Istri Dan Anak 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 Yang Ngasih Makan Istri Sama Anak Anak Antum Itu Allah Bawa pulang Kekampung Hidup Sama Ibu Antum Jamaat Ada Seorang Sahabat Yang Izin Untuk Berjihad Izin Untuk Mendapatkan Surga Yang Paling Tinggi Izin Untuk Bisa Memberikan Syafaat Kepada 70 Dari Keluarganya Kalau Dia mati Syahid Dia Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Ditanya Bapak Ibumu Hidup Ia Kata Pulang Di sana Ada Surga Ilzam Rijilaya Engkau Tetap Di Kaki Ibu Ini Mau Jihad Bukan Mencari Fulus Jemaah Bukan Mencari Kenikmatan Dunia Dia Mencari Surga Tapi Pintu Surga Yang Paling Baik Orang Tua Jauh Jauh Jemaah Wallah Ketika Antum Nangis Di Kasur Ibu Di Dapur Lagi Masak Dimatikan Gompor Dia Datang Jumpai Antum Antum Lihat Anak sering Lihat ketika Kajian Bagaimana Seorang Ibu Yang Gendong Anaknya Yang Nangis Dia Ingin Dengarkan Kajian Tapi Engkau Menghalangi Dia Untuk Mendengarkan Kajian Dengan Baik Dia 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 Harus Gendong Kadang Engkau 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 Kajian Yang Bawa Anak Tempat Lain Dan Dia Nur Engkau Tangguh Hidup Dia Dari Sejak Engkau Lahir Kemudian Setelah Engkau 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 Berbakti Lupa Dengan Wahamluhu Wafisaluhu Thaladuna Syahr Di masa Umar Mikhattaw Ada Seorang Yang Datang Kepada Umar Mengatakan Dia Amiral Mu'minin Aku Ini Jadi Kendaraan Buat Ibu Aku Ini Yang Membersihkan Kotoran Ibu Dan Aku Paling Ken Wajah Ibuku Sudah Lumpuh Gak Bisa Apa Dan Aku Berusaha Untuk Berbakti Semen Gimana Menurut Apakah Aku Sudah Balas Kebaikan Ibu Kata Umar Engkau Belum Bukankah Aku Sekarang Ini Telah Berbuat Kepada Ibuku Seperti Ibuku Berbuat Kepadaku Waktu Atuk Kecil Artinya Sama Pekerjaannya Sekarang Ini Aku Yang Menyuapin Ibuku Aku Yang Membersihkan Ibuku Yang Mengantarkan Dia Ke Kamar Mandi Semua Yang Pernah Dilakukan Ibuku Kira-kira Sudah Aku Lakukan Semua Sekarang Kata Kata Umar Tidak 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 Ibumu Waktu Merawat Ketika Kau Kecil Ibumu Berharap Engkau Bisa Hidup Sedangkan Engkau Sekarang Merawat Ibumu Ketika Sudah Tua Sakit Sakit Engkau Berharap Ibumu Mati